Hai semuanya Perjumpa kembali di channel youtube serba ID Di video kali ini kita akan membuat centeng 8 fungsi NSC smartphone Tak perlu bala bandit kartu Abisajika itu Yuk lihat video ini Akhir-akhir ini kamu mungkin melihat produk smartphone sering dipasangkan Dengan fitur bernama NFC NFC sendiri merupakan kependekan dari near field communication Suatu teknologi yang memungkinkan smartphonemu berinteraksi dengan sesuatu alat elektronik lain yang dekat Ia tidak terhubung dengan wifi, LTE atau sinyal lainnya Sehingga tidak perlu bingung jika tidak memiliki sinyal Kegunaan NFC sendiri ada beragam Yang paling terkenal di Indonesia adalah NFC dapat digunakan untuk menyimpan data kartu elektronik pembayaran Ini biasa digunakan ketika kamu menggunakan fasilitas KRL dan lain sebagainya Namun NFC sendiri sebenarnya punya lebih banyak kegunaan Berikut ini adalah fungsi NFC 1. Memudahkan terkoneksi dengan wifi Beberapa tempat, seperti hotel, menyediakan alat yang namanya wifi porter Alat ini membuatmu langsung dapat mengakses wifi yang diperuntukkan untuk umum itu tanpa perlu mengisi kata sandi Cukup dengan menempelkan smartphone ber-NFC, koneksi wifi akan langsung tersambung 2. Memindahkan data ke komputer Beberapa produk laptop pada saat ini juga menyediakan fitur NFC Dengan fitur tersebut, kamu yang memiliki smartphone NFC bisa langsung memindahkan foto hingga data ke laptop tanpa perlu menyambung kabel ataupun menyalakan bluetooth 3. Melakukan pembayaran Data kartu kredit atau debitmu bisa pula dimasukkan ke smartphone NFC Ini menjadikanmu bisa melakukan pembayaran tanpa perlu mengeluarkan kartu sama sekali dan cukup memakai smartphone saja 4. Mengirim nomor telepon Setara dengan mengirim kontak via WhatsApp, NFC juga memungkinkanmu mengirimkan nomor telepon seseorang Cukup dengan mendekatkan ke sesama smartphone berfitur NFC, kamu tak perlu lagi mengetik nomor itu 5. Mengirimkan data ke sesama smartphone Seperti mengirimkan data ke komputer, NFC juga memungkinkanmu mudah mengirim data ke sesama pengguna smartphone NFC Umumnya hanya dengan menempelkan bagian belakang, sudah bisa memindah data itu 6. Menyarankan aplikasi Ada kalanya kamu pasti ditanya, aplikasi apa yang kamu gunakan itu? Daripada ribet memberitahukan namanya, NFC memungkinkanmu untuk langsung mengarahkan temanmu menuju aplikasi itu Ini cocok bagi para gamer untuk saling merekomendasikan game 7. Menjalankan aplikasi di smartphone lain Anggaplah kamu punya aplikasi A dan begitu pula dengan temanmu Saat itu temanmu menjalankan aplikasi tersebut dan kamu pun ingin menjalankannya Tetapi kamu tak kunjung menemukan aplikasi itu di smartphonemu Dan yang terakhir yaitu membuka pintu Apa kantormu menggunakan sistem kartu untuk membuka pintu? Jika iya, NFC dapat menyimpan data itu sehingga kamu tak perlu lagi membawa kartu untuk membuka pintu apapun Masih belum diketahui seberapa amankah NFC ini mengingat tidak ada pengaman lebih Anggap saja smartphonemu dicuri orang dan orang itu mengetahui rumahmu yang menggunakan kunci kartu Maka bisa jadi orang tersebut mengakses kediamanmu tersebut Nah itulah beberapa fungsi NFC smartphone Semoga bermanfaat Terima kasih semua kepada kalian yang telah menonton video ini Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Serba ID Sub indo by broth3rmax